Hai Sobat, bagaimana kabar? Budidaya ikan lili itu menjamur di mana-mana. Tidak hanya ada di lahan-lahan khusus, di pekanangan rumah pun jadi. Kolam-kolam ini biasanya menggunakan terpal atau istilah atau bahasa kerennya biofrog. Jadi kolam-kolam terpal berbentuk bulat dengan diameter yang berbeda-beda. Nah, dengan biofrog-biofrog ini akan memudahkan para peternak atau petani ikan lili memelihara ikan lilinya dengan mudah. Pengawasannya lebih mudah dan tentu efisien memberi makan. Nah, kali ini saya ingin bercerita bagaimana seorang pemuda begitu sukses di dalam budidaya ikan lilinya. Kita akan melihat biofrog-biofrog anak muda ini. seorang anak muda yang tinggal di Bogor, tepatnya di Ciawi, Kang WP. Bagaimana kondisi ikan-ikan lilinya, ikan lilinya yang dipelihara adalah ikan lilinya jenis sangkuryang di kolam-kolam dalam jumlah puluhan yang dia budidayakan. Dengan berbudidaya ikan lilinya ini, Kang WP merauh uang hingga ratusan juta. Saksikan video-video tentang kondisi kolam Kang WP ini. Saksikan video-video Saksikan video-video Wow, lilinya banyak sekali. Itulah kolam-kolam lilinya yang telah dibudidayakan oleh anak muda ini sehingga anak muda ini mendapatkan pemasukan yang tidak kalah dengan usaha yang lain. Oke sobat, jika sobat tertarik akan hasil atau ingin ikan lilinya ini silakan tulis di komentar di bawah video ini dan juga di dalam episode berikutnya saya akan berbincang dengan Kang WP secara langsung bagaimana kiatnya, suka dukanya di dalam memelihara ikan lilinya. Begitu sobat, informasi yang saya sampaikan jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.